Halo Brutal Freaks, kita berjumpa lagi di channel Brutal Mind dan hari ini saya akan sedikit mereview ya band Death Metal asal Texas USA dan saya punya Disfigure Disfigure Red jadi ini adalah album pertama mereka yang dirilis Gometheus pada 2008 ya yang bertitel Blistering of the Mouth ya jadi band ini tuh udah aktif sejak tahun 2003 ya dan ini albumnya berisikan 10 track dengan total durasi 28 menit dan bisa dibilang personil dari band yang satu ini tuh gak asing di drummer ada Mister ini ya dia bermain di Flash Horner juga dan band yang sekarang lagi gila-gilanya lagi panas-panasnya yakni Steading hahaha udah pada tau kan pastinya dengan Steading dan untuk basisnya juga ini bermain di Flash Horner juga pada waktu itu dan di gitaris ada Mister Mike dia juga gitaris di Flash Horner hahaha ya bisa dibilang ini band ya personil-personilnya itu pada main di Flash Horner juga pada waktu itu gak semuanya sih yang sekarang masih di Flash Horner ya itu cuma si Mister Mike dan Mister Rene hahaha oke jadi kalau dilihat dari covernya ini saya kira awalnya itu band-band death metal tahun 90-an ya hahaha tapi ternyata saya salah besar hahaha dan jujur saya baru pertama dengerin band yang satu ini hahaha jadi kalau kita ngomongin musiknya itu ada perpaduan antara death metal tahun 80-an dengan death metal yang modern nih ya hahaha itu sih ya yang bikin apa ya ketertarikan tersendiri di band yang satu ini hahaha dan dengan line up yang menurut saya ini orang-orang gak waras ya line up ini sangatlah kuat hahaha jadi tiap member itu nunjukin bakatnya masing-masing di album yang satu ini hahaha dan untuk covernya ini tuh di garap The Mighty John Zigg hahaha oke lah ya ini saya sangat rekomendasikan banget buat kalian hahaha kalian bisa lihatlah dari personilnya ya hah enggak bisa diraguin lagi deh pokoknya hahaha oke kalian bisa langsung dapetin CD ini yang pasti via Brutal Mine ya hahaha langsung aja di sifat buat kalian para pecinta Brutal Dead Brutal Dead ataupun death metal ya dengan ciri khas oldschoolnya tapi hah enggak main-main sih ini hahaha rasa modern modernnya itu tetep ada ya bukan sound yang modern tapi jadi Riffing 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 lalu resumen musik itu mantep banget sih kalau menurut saya hahaha oke lah ya dan ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian koleksi pastinya hahaha ya mungkin segitu dulu untuk review singkat episode kali ini kita berjumpa lagi di review selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax